Nah ini ke arah kanan adalah dusun Songkuna, terlokasi di perurahan Karanganyar. Nah ini sudah perbatasan tuh teman-teman ya. Selamat datang di teman-teman kalau melukis pemandangan ya ini nih. Tuh pemandangannya sangat indah sekali. Nah ini batas antara desa Ocar ya. Pasar hewan terpadu ke tempat yang menuju arah Karanganyar. Nah ini ada polsek Tegalampel di sebelah kanan. Nah tadi di perempatan itu kalau teman-teman lurus itu bisa menuju ke arah Tanggul Angin dan Mandiro. Ya desa Mandiro. Nah buat teman-teman yang ingin tahu jalanannya bisa tonton di video-video saya sebelumnya. Dan juga kalau belok kanan itu menuju ke arah Tegalampel, 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 Tegalampel dan juga bisa. Nah ini kita sekarang sudah belajar di desa Karanganyar. Belakang ada perumahan. Sekarang untuk pengetahuan saya memang sekarang di daerah-daerah yang agak sedikit jauh dari Pintas Kota Komorosa. Pintas Kota Komorosa ini sudah ramai sekali tahun kemudian, baik dari arah Timur, Barat, ke arah Kota Komorosa. Dan semakin padat pemuduh, juga PT-PT juga untuk membangun perumahan juga ke arah agak sedikit jauh juga dari pusat kota. Nah lintasi di sebelah kiri SD Karanganyar Satu. Nah ini ada yang jual tumbuhan jagung itu buat makan. Kabuala Tegalampel amat biarrang seperti datang. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oh ini ada kafe-kafe teman teman Kafe-kafe malam hari dengan pengandangan view sawah ini sangat nyaman sekali Nah ini ada perumahan yang masih terkolong baru juga dan masih banyak juga yang kosong sepertinya Riverside Garden yang berlokasi di lurahan Karanganyar Melintasi Masjid Jami Melintasi SDSM Lompok belajar Jempa K2 Nah ini sudah perbatasan ya teman teman ya Selamat datang di Desa Locare Kecamatan Curadami Nah jadi memang Kecamatan Curadami salah satunya itu berbatasan dengan Kecamatan Kegalapel Nah itu lebih terakhirnya Besa Locare dengan Biasa Karanganyar Di sebelah kiri Sangat lakuk sekali teman teman ya Itu Pemandangannya seperti teman teman Seperti teman teman kalau melukis pemandangan ya ini ini Tuh pemandangannya sangat indah sekali Tuh pemandangannya 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 melintasi kantor desa locare di sebelah kiri, kemudian ada negeri locare 1, kemudian ada puskesmas pembantu locare di sebelah kanan. Nah ini di depan ada pertinggahan, sepertinya bisa menuju ke arah kurnama ini, namun kali ini saya tidak pergi ke arah kanan, makan lulus ya. Nah ini selama jalan, nah ini batas antara desa locare, dan seperti ini saat ini sudah masuk di desa selolembu, sebelah kiri juga, cakep sekali view-nya. Nah itu di sebelah kanan ada yang lagi pembangunan itu. Lagi sepertinya lagi proses pembangunan, siap. Bondawaso semakin maju teman-teman, saya merupakan warga asli Bondawaso ini. Ya Alhamdulillah, semakin ini perkembangan juga meneworkan, lumayan terlebihkan ya, seperti perkembangan jaman. Nah itu teman-teman kalau ke arah kanan, ke arah-arah provolingo, Surabaya. Nah ini kita akan mengambil arah kiri.